Masih soal prestasi nih tem, lebih seru juga nih Ini lebih seru, kita juga punya Nes Academy yang mendidik mereka Yang punya talenta untuk menjadi seorang true entertainer Betul sekali, dan Nes Academy ini sejak minggu kemarin sudah memasuki final exam Kemarin final exam yang pertama Yang pertama ya hari minggu kemarin, keren banget Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan jelang final exam kedua yang akan digelar besok Kita sudah terhubung dengan rekan kita yaitu Deva Cibi-Cibi Mahendra Yang sudah ada di auditorium Ancol Mall ini Ya Deva silahkan Ya terima kasih banyak Temi dan juga Safira And hi good people, happy weekend everyone Saat ini saya sedang berada di auditorium Ancol Mall Ya sekarang ini saya sedang berada di auditorium Ancol Mall Ya saya lagi ngapain ya disini ya Tentunya sekarang ini saya sedang berada di backstage dari final exam Nes Academy Yang tentunya akan disiarkan secara live besok di NET pukul 18 Jadi jangan sampai terlewatkan Hari ini hamin satu hari Sabtu ya persiapan sudah dilakukan semaksimal mungkin Mulai dari tata panggung, tata cahaya dan juga bukan itu saja Persiapan juga dilakukan semaksimal mungkin oleh para students Nah untuk lebih lengkapnya kita akan ajak ngobrol salah satu dari senior kreatif Tentunya Nes Academy ada Mbak Maria Silahkan Mbak Maria apa kabar? Baik, baik, baik Luar biasa ya Mbak Maria ini kan sekarang sudah hamin satu Sejauh apa sih persiapan yang sudah dilakukan baik teknis dan juga dari students itu sendiri hari ini? Oke kalau hari ini teknis udah 90% udah stand by kita Udah tinggal rehearse aja anak-anak hari ini Student juga secara mental, secara materi udah pada siap semua Jadi sebenarnya hari ini tuh tinggal blocking aja di panggung gitu Tapi secara semuanya udah siap mereka Oke kalau kegiatan hari ini Ini kan sekarang sudah hamin satu ya Besok sudah final exam lagi Kegiatan apa sih yang dilakukan hari ini? Ya mereka pastinya lebih ke latihan di panggung Kalau kemarin masih latihan di luar panggung Sekarang udah latihan di atas panggungnya Gimana mereka apa sih namanya Ngepasin posisi mereka ngedance di sudut mana, sudut mana, sudut mana Sama lebih ke monitoring audionya nanti sih Gimana mereka nyocokin musik sama mereka punya suara gitu aja Nah kalau bicara dari total lighting, panggung dan juga penampilan dari students Apa sih yang berbeda ya di minggu ini ketimbang minggu lalu? Kalau yang berbeda pokoknya besok beda banget Karena di pas, surprise, ada surprise yang bahkan studenanya pasti kaget gitu Studenanya kaget karena mereka gak tau dan yang pastinya good people ya Good people di rumah akan nyanyi dengan gayanya kalian Karena tema kita juga besok tuh keren banget Buat temanya apa ya besok aja kita nonton final exam Sudah ada bocoran gak sih? Kira-kira besok itu akan berapa student yang tereliminasi? Kita tidak bisa bocorin ataupun memang kita tidak bisa memprediksi Karena itu semua tergantung bagaimana performance student di atas panggung besok Dan nanti bagaimana pembicaraan tim Nes Academy dengan Agnes Monika Nah sejauh ini, ini kan bisa dikatakan merupakan final exam kedua ya Menjelang final exam kedua Bagaimana sih perkembangan dari para student itu sendiri? Sekarang kan mereka semakin sedikit ya Kemarin sudah tiga orang di eliminasi dari 15 akhirnya menjadi 12 Perkembangan mereka sejauh apa nih? Kalau perkembangan berkembang terus ya Jadi mereka sudah tidak lagi dicocoki lah istilahnya Mereka sudah punya saya mau begini, saya mau lagu ini, saya mau dibikin begini gitu Jadi mereka sudah punya confidence-nya sendiri gitu Untuk penampilan mereka seperti apa Itu sih yang membuat kita, oh mereka sudah makin bertumbuh kok gitu Gak hanya cuma kita kasih-kasih aja tapi mereka juga ngasih input ke kita gitu Oke luar biasa Nah katanya saya dapat bocoran Para peserta ini selain persiapan mereka yang latihan secara rutin dan intens ya Katanya mereka juga dijaga banget makanannya Itu emang pengaruhnya ke performance apa sih? Sebenarnya banyak pengaruhnya ke performance Karena seperti kita semua tahu Kalau di depan kamera berat badan tuh akan menambah sekitar berapa kilo gitu 7 kilo kalau gak salah Nah teman-teman ini kenapa di diet Supaya performance mereka di depan kamera bagus gitu Dan stamina sih sebenarnya Jadi kita gak hanya nyuruh mereka untuk diet Tapi mereka juga kita bekerja dengan olahraga fisik gitu Jadi mereka juga kuat kalau harus nyanyi sambil ngedance gitu Dan tahan lama lah istilahnya Oke terima kasih banyak Mbak Maria Ya Good People dan juga Temi dan juga Safira Itu tadi kita sudah berbincang sedikit dengan Mbak Maria Bagaimana persiapan mulai dari tata panggung Dan juga dari persiapan dari para student sendiri Yang sampai mereka tuh diet ketat ya Untuk tentunya final exam besok Sekali lagi kita akan informasikan terus ya Kita akan update terus berita-berita dari perkembangan dari final exam Tentunya besok Jangan sampai terlewatkan Besok akan disiarkan secara live di net tentunya pukul 18 Oke Temi, Safira Sekian dari saya Terima kasih banyak Live-nya pukul 20 Oke Terima kasih banyak Oke Deva, Cibi-Cibi, Mahendra Kita sedikit tegang tapi gak apa-apa Ini idolanya para ibu-ibu dan ABK Iya Dan yang pastinya besok kita akan sama-sama menyaksinya Sekali lagi Ada surprise besok di Nes Academy Ada surprise besok ya Dan jam 8 malam loh Jam 8 malam Dan sama-sama kita akan menyaksikan kembali Para penampilan para student dari Nes Academy 2013 ini Seperti apa keseruannya? Disaksikan aja besok malam Jadi ini hamin satu ini banyak Akar nikahnya si Ren sama Wisnu Wah banyak Malamnya Nes Academy ini wajib ditonton Oke Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!